Bangsa Indonesia sudah menyaksikan banyaknya kelakuan rezim Jokowi selama 10 tahun yang mengarah pada kehancuran bangsa. 10 tahun berkuasa hanya pandai menambah utang, lihai memecah belah bangsa, mengacak-acak penekaan hukum, menghancurkan demokrasi, dan menggantinya dengan oligarki. Pisuk komandu, lo yang pegang sekarang tapi sebentar lagi gue. Kalau perlu gue tikam, gue tikam. Tidak lama lagi pisuk komandu akan di tangan gue. Itu off stage-nya. Yang tadi saya sebut sebagai istilah akumulatif advantage. Nah, Pak Prabowo bekerja pada visi tersebut. Enggak setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeachable. Soal dinyatakan itu urusan PDP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan itu impeachable. Ini kan mengawang-awang namanya Robin. Kok mengawang-awang? Untuk Pak Jokowi dan kronik-kroniknya ya. Kalian kan sudah merampok nih. Dibantu dengan oligarki. Saya mohon, rakyat mohon ya Pak ya. Bapak insap dari sekarang. Kintu tobat masih terbuka. Banyak orang kepanasan di saat kita masih membela seorang Jokowi. Apa salahnya? Kita membela seorang Jokowi karena pantas untuk dibela, pantas untuk didukung, dan pantas untuk diberikan apresiasi. Memang urusan menjual Indonesia ke pihak asing merupakan keahlian khusus dari rezim Jokowi. Deal-deal kotor seperti ini harus dipongkar tuntas oleh pemerintahan baru nanti pasca 20 Oktober. Mereka itu kerjasama dengan agen-agen rahasia asing. Mereka kerjasama dengan proksi-proksi. Pertama tarjet mereka bikin gaduh. Bagaimana sama anak bangsa? Saya ingin mengangkat hal yang sangat mencolok mata hati dan pikiran kita. Pertama, mentalitas Buddha atau serif mentality yang dikembangkan Jokowi selama 10 tahun. Saya bukan memenarkan Jokowi ya. Saya bukan mendukung Jokowi. Bukan juga karena Jokowi anak ini ya. Jokowi itu melakukan sesuatu gitu. Buat negara ini gitu. Dia bangun infrasa, dia turun sama rakyat, dia apa, dia perhatikan gitu. Nah ini kalau bisa konsisten terus berjalankan bagus negara kita. Jadi tolong insaf sadar. Karena Allah itu memaafkan. Bapak harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Lihat rakyat yang sudah Anda obrak-abrik. Keberhasilan seorang pemimpin itu dinilai ketika mereka bisa menciptakan orang penggantinya secara transparan dan demokratis. Itu kesuksesan pemimpin. Bangsa Indonesia sudah menyaksikan banyaknya kelakuan rezim Jokowi selama 10 tahun yang mengarah pada kehancuran bangsa. 10 tahun berkuasa hanya pandai menambah utang, lihai memecah belah bangsa, mengacak-acak penegangan hukum, menghancurkan demokrasi, dan menggantinya dengan oligarki. Menciptakan gap jurang sosial ekonomi yang sangat tajam, sangat menganga, lebar. Nah saya ingin mengangkat hal yang sangat mencolok mata hati dan pikiran kita. Pertama, mineralitas Buddha atau Slift Mentality yang dikembangkan Jokowi selama 10 tahun. Nah mineralitas jongos ini tercermin dalam ketakutan Indonesia pada Tiongkok Daratan. Saya bukan membenarkan Jokowi ya, saya bukan mendukung Jokowi, bukan karena Jokowi anak ini ya. Jokowi itu melakukan sesuatu gitu, buat negara ini gitu. Dia bangun infrasa itu, dia turun sama rakyat, dia apa, dia perhatikan gitu. Nah ini kalau bisa konsisten terus berjalan, kan bagus negara kita. Iya kan, setiap orang punya kelemahan lah. Tapi kita harus lihat baiknya kan. Bung Karno kan hebat. Dia bangun dengan hata proklamasi. Kita merdeka. Nah kita kan tidak, merdeka kan tidak dikasih, direbut. Jadi tidak siap juga kan, tapi tentu dengan sekebaikan kukur kan. Tapi founder-finder kita dengan undang-undang dasar kita apa sekalian itu excellent gitu, luar biasa. Bandangannya ke depan. Nah itu kan udah bagus. Parto, terus kan, mulai tatanan pembangunan yang modern. Dengan tim ekonominya. Berjalan repolecer satu, repolecer dua, tiga. Juga dengan kelebihan dan kekurangannya. Kita kan lihatnya kekurangan terus. Jadi pemimpin kita tuh turunnya gak khusul khoti mah. Bung Karno turunnya gak enak. Pak Harto turunnya gak enak. Habibi turunnya gak enak. Gus Dur turunnya gak enak. Megawati turunnya gak enak. Yang rada gak ribut waktu SBI. Rizim Jokowi membuat perlakuan khusus pada ratusan. Sejadanya puluhan ribu Cina yang betul-betul diistimewakan. Nah saya dua tahun lalu masuk pulau buatan di laut sebelah Jakarta Utara. Yaitu bernama Pulau G. Nah Pulau G yang telah menjadi 100% berpenghuni imigran Cina itu. Memang tidak ada bedanya dengan kota-kota kecil di Tiongkok Daratan. Anehnya hampir semua penduduk baru dari Cina itu punya KDP Indonesia. Dan sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya yakin deal-deal kotor dan busuk seperti ini terjadi di seantir Indonesia. Memang urusan menjual Indonesia ke pihak asing merupakan keahlian khusus dari Rizim Jokowi. Deal-deal kotor seperti ini harus dipongkar tuntas oleh pemerintahan baru nanti pasca 20 Oktober. Banyak orang kepanasan di saat kita masih membela seorang Jokowi. Apa salahnya? Kita membela seorang Jokowi karena pantas untuk dibela, pantas untuk didukung, dan pantas untuk diberikan apresiasi. Karena kita seorang rakyat Indonesia yang melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Jokowi selama hampir 10 tahun ini, Bapak Jokowi sudah memberikan dampak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Apa yang mau dimunapikan? Siapa yang lebih baik daripada Jokowi saat ini? Kita berharap seorang Prabowo yang akan meneruskan Jokowi mendatang akan menunjukkan hal dampak yang positif. Minimal sama seperti Bapak Jokowi ataupun lebih daripada Bapak Jokowi. Saya, kami, pendukung Jokowi akan tetap menjadi pendukung sebagai loyalis, sebagai akar rumput. Di mana nantinya Bapak Jokowi mendukung siapa, kami paham apa yang Bapak Jokowi dukung adalah hal yang terbaik untuk bangsa ini. Seolah-olah mau didorong nih, sebagaimana teriakan-teriakan massa di luar, sekali mau turunkan Jokowi segala macam, turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh massa, turunkan Jokowi. Ini proses impeachment itu, ya, panjang, DPR harus bikin, nah, nah, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam, ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini nggak, nggak selesai ini urusan kayak gini, saya kira yang lebih rasional, lebih rasional, bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah, ya, nggak usah bicara yang terlalu jauh, dan tidak masuk di akal. Jadi, Roky ini kadang-kadang, kalau kita perhatikan, nggak masuk di akal juga dia, kira-kira begitu, nggak usah marah, Roky. Kok bisa ada dua orang dokter, nggak ngerti tetap bahasa gitu ya. I'm talking about impeachable, bukan impeachment, perusahaan Anda selalu diterangkan, musuh diproses di DPR, itu impeachable namanya. Yuk, yuk dokter apa coba, saya tanya. Tata negara, Bung Roky. Ya, kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir, aku coba, gimana? Nah, itu berpikirnya ngaco, nggak salah Anda katakan, itu kemudian mau bikin apa? Ya, itu bikin apa? Itu namanya impeachable, dimungkinkan untuk impeachable, soal dinyatakan itu urusan PDP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan, it is impeachable. Ya, ini kan mengawang-awang namanya Roky ini. Betul, betul, betul. Tata, justru gini, kita justru lebih depan daripada Roky, karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, nggak mungkin, salah-salah nggak terpenuhi. Roky kan tidak bisa dipotong dengan kecemasan. Bisa diimpeach, tapi pada hari ini, syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar, bentar, jangan emosional, Bang. Nggak, nggak, nggak emosional. Ya, intonasinya menunjukkan, Bang, emosional. Memang suara orang Sumatera. Oke, saya juga Sumatera. Nah, sama kalau gitu-gitu. Oke, dan tidak sekeras itu tentunya. Pisuk Komandu, lo yang pegang sekarang, tapi sebentar lagi gue. Kalau perlu gue tikam, gue tikam. Tidak lama lagi pisuk Komandu akan di tangan gue. Itu, itu off stage-nya. Oke, Pak Sobari. Baik, langsung saja diberikan tanggapan. Silahkan, Pak Daniel. Iya, pertama tentu saya tidak bisa menghalangi perspektif political prejudice seperti yang dikembangkan oleh Kang Sobari barusan. Tapi yang jelas, fakta yang terjadi adalah, Pak Prabowo, visi utamanya tentu adalah, saya menggunakan istilah akumulatif advantage. Menggabungkan semua kemajuan-kemajuan baik yang sudah dimulai dan sudah dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Baik itu Pak Jokowi, baik itu Bu Megawati, baik itu Pak SBY, maupun sampai dengan Bung Karno. Jadi, akumulatif advantage ini adalah nilai yang sehari ini dibawa oleh Pak Prabowo. Bagaimana semua nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemajuan yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, itu diakumulasikan menjadi kemajuan di masa yang akan datang. Tidak ada waktunya kita kemudian mempersalahkan kemimpinan-pemimpinan sebelumnya. Setiap pemimpin punya kekurangan, tapi tentu setiap pemimpin juga punya banyak kelebihan. Dan Pak Prabowo akan fokus pada kelebihan-kelebihan itu, itu yang kemudian tadi saya sebut sebagai istilah akumulatif advantage. Nah, Pak Prabowo bekerja pada visi tersebut. Jadi, makanya beliau menggunakan backline keberlanjutan. Artinya keberlanjutan advantage yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan itu banyak. Pun demikian dengan Pak SBY, pun demikian dengan Bu Megawati dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Untuk Pak Jokowi dan kronik-kroniknya ya, kalian kan sudah merampok nih, dibantu dengan oligarki. Saya mohon, rakyat mohon ya Pak ya, Bapak insap dari sekarang, pintu tobat masih terbuka. Jadi tolong insap sadar, karena Allah itu memaafkan. Bapak harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Lihat rakyat yang sudah Anda obrakabrik, yang sudah Anda bikin sengsara, yang sudah Anda zolim. Sekarang ini, dengan keterpilihannya Pak Prabowo Sudianto, orang yang tegas, orang yang cerdas, orang yang tahu tentang geopolitik dunia, tahu tentang pertahanan, maka negara-negara yang selama ini menjajah secara ekonomi, mereka terusik. Dan keinginan dia adalah bagaimana pelantikan Pak Prabowo itu tiga kata. Dan kita sebut dengan proxy, melalui agen-agen rahasia asing yang menunggangi anak bangsa kita. Mereka, anak bangsa kita itu provokator teriaknya NKRI harga mati, Pancasila harga mati, seolah-olah mengatasnamakan demokrasi. Tapi sebenarnya, mereka itu kerjasama dengan agen-agen rahasia asing. Mereka kerjasama dengan proxy-proxy. Pertama tarjet mereka, bikin gaduh bagaimana sama anak bangsa itu saling berhadapan. Partai politik, provokator antik asing menghadapi bomba sama anak bangsa. Makanya Pak Prabowo Subianto kemudian merangkul semua partai untuk kerjasama memajukan bangsa dan negara. Persis mereka adalah bagaimana Pak Jokowi diturunkan sebelum selesai jabatan, yaitu tanggal 20. Apa dampak daripada penurunan terhadap Pak Jokowi selaku presiden yang dipilih oleh rakyat? Agar supaya produk-produk kebijakan dari Pak Jokowi Dodo itu kemudian tidak diakui. Dan jika itu terjadi, saham Freeport yang tarjetnya 60%, sekarang ini sudah 51%, dalam proses 60%. Itu kemudian gugur. Kemudian kerjasama dengan negara-negara luar, itu gugur semua. Perpes, Perpu, Kepres, PP, itu batal semua. Sekarang ini dengan keterpilihannya Pak Prabowo Subianto, orang yang tegas, orang yang cerdas, orang yang tahu tentang geopolitik dunia, tahu tentang pertahanan. Keberhasilan seorang pemimpin itu dinilai ketika mereka bisa menciptakan orang penggantinya. Secara transparan dan demokratis. Itu kesuksesan pemimpin. Anda lihat Pak Harto pada zamannya, wah hebat. Tapi, at the end of the day, karena dia tidak bisa menyiapkan penggantinya secara demokratis dan transparan. Amruk. Banyaklah, saya berikan, tidak usah contohin satu-satu. Nah, seharusnya, partai politik dalam acara Kongres, Rakernas, itu kesempatan untuk memberikan kader-kadernya, mengejawantahkan dirinya, mengekspresikan dirinya, dipilih. Untuk ikut pidato, dikasihlah waktu, 15 menit, memberikan pidato, visinya, dan oratornya dites, gitu loh, kemampuan oratornya.